PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA PEGUNDUNGAN Jon Tabo Ones Pahabol resmi melantik tim sukses dan relawan pada Pilgub 2024. Pelantikan ini dilaksanakan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Tim sukses Jones tergabung dalam koalisi Papua Pegundungan Bersatu yang diketuai oleh Yairus Balinga. Sementara tim relawan disebut sebagai relawan Noken Jones yang dipimpin oleh Calvin Penggu. Pelantikan tim sukses dan relawan ditandai dengan pembacaan surat keputusan dan selanjutnya dikukuhkan oleh PASLON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA PEGUNDUNGAN dan didoakan oleh para hamba Tuhan. Ini dipegang baik dan kita dilaksanakan sama-sama tidak menjaga pergelangan dan kembali ke depan ini muatannya adalah akar rumput ada di sini. Akar rumput ada di sini. Suara jangan curi. Kami dua jujur baru jadi gubernur sebab bertanggung jawab di sini. Jangan seperti kemarin. Jangan curi-curi suara. Jangan. Jangan curi. Kami jujur. Kami jujur baru kami akan jadi gubernur. Jangan curi. Kami akan bertanggung jawab. Kami layani dengan mereka. Saya akan tidur dengan kakak saya gubernur. Saya akan tidur di Gua Batu di mana mereka ada. Kami tidur dengan mereka di sini. Karena kami sudah pernah tidur dengan mereka. Kami sudah pernah jalan dengan mereka. Jadi kami tahu keberadaan mereka hari ini. Jadi jangan hari ini saya mau kasih tahu bahwa Jangan curi. Jangan curi. Mental kalian nanti rusak. Kami dua bukan guru curi. Supaya kemurnian dan kejernian Papua Kebundungan kembali ke habitat alam Bapak di Surah. Bapak dan anak dan ropulus. Saya seragat. Usai pelantikan, calon gubernur Papua Kebundungan, John Tabo mengajak seluruh tim sukses dan relawan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pilkada berlangsung. John Tabo juga meminta tim relawan untuk menjaga basis masa pendukung hingga hari pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Kami berkesan kepada tim sebuah misi Papua Kebundungan bersatu dengan tim relawan untuk tetap menjaga situasi dan keamanan. keadaan ini menjadi suatu pesta rakyat yang sebetul terasa menedihkan untuk pemimpin-pemimpin. Itu yang menjaga tetap jaga keamanan di kondisi, harus damai, yang menjaga suara itu mulai dari TPS, TPD, dan KPU. Suara itu betul-betul dikawal oleh masyarakat itu sendiri, dan lawan itu sendiri. Jadi, supaya tidak ada yang terjadi kecurangan-kecurangan yang pengalaman kita terjadi waktu pemiru dari selatih, dari selatih, di mana ada kelompok orang yang melarikan PPD-PPD, terus kemudian suara-suara masyarakat, itu dialikan. Itu rakyat sudah tahu, dan rakyat akan menjaga. Itu kita menekankan dalam pengukuan tim pemenangan Kualisi Partai dan Papua Kebundungan bersatu bersama-sama dengan relawan Nochen Jones kami tetap berjaga. Suara itu jangan baik, jangan suara itu kita tidak boleh curi saja. Kalau memang teman terlakunya ya punya dia lah, kita ya punya kita. Dan kejujuran harus kita menjaga, kedamaian kita harus kita. Itu yang tadi kami tekan-teman untuk kita sama-sama menjaga suara itu dikawal baik-baik. Sementara itu bakal calon wakil gubernur Papua Pegunungan Ones Pahaboh mengatakan, berkaca pada pemilihan legislatif dan pilpres 2024 yang dinilai tidak demokratis. Maka tim relawan dan tim sukses agar tetap melakukan pengawasan yang ketat di daerah basis. Kata Ones Pahaboh, tim relawan harus mengawasi pencuri yang datang mencuri suara. Hal ini demi suksesnya pilkada yang demokratis di Provinsi Papua Pegunungan. Baru kali ini pilk dengan pilkres itu demokrasi yang sangat hancur. Jadi itu Bapak Gubernur tadi dalam sebutan bahwa kita harus jaga demokrasi kita unggulkan kembalikan lagi supaya berbibawa dan beretika demokrasi ini. Sehingga generasi yang akan ke depan ini baik sistem maupun juga nanti akan berubah dididik dengan baik. Dan ini hal yang utama. Kemudian dengan adanya pembelajaran diajar oleh pihak-pihak lain dengan contoh kemarin ini maka kami Bapak Gubernur dengan saya sebagai Kalimu Gubernur itu menegaskan dan sangat tegas kepada tim koalisi dan relawan bahwa selain kita kawal suara dan kalau suara saya pikir selain kita kawal lebih baik kita kawal pencuri hari ini. Jadi pida-pida terbalik. Jadi jangan kawal suara saja tapi kawal pencuri supaya suara kita yang bagus nalir ini demokrasi jangan serobot jangan pencuri masuk ambil suara siang hari kah malam hari. Jadi saya kembali lagi dengan Bapak Gubernur bahwa kami tegaskan kepada dua tim yang sangat besar ini baik koalisi maupun juga dikawal sekali lagi kami tegaskan disini bahwa kawal pencuri tidak boleh lagi kawal pencuri suara ini lebih penting dan lebih tepat hal yang kedua yang kami bisa sampaikan kemudian hal yang ketiga apa gunanya kita dianggap dipandang bahwa kami dua ini sebagai senyum kami dua memang harus benar-benar membentuk generasi muda militer yang ada di Papua Pekunungan ini walaupun dengan kemampuan kami membentuk mereka ini sebagai intelektual yang baik tapi yang lebih-lebih juga kami mengarahkan dengan berdasarkan dengan norma-norma kristus sehingga apa itu bobot kualitas orang yang lebih penting daripada generasi memberikan apa itu memberikan dengan apa itu alkohol alkohol yang sering saya bilang Alkohol kemudian suruh pencuri kemudian BPD kamu lakukan kesana baru kamu ambil kalau tidak paksa roba suara ini kan didikan yang tidak bermoral dan tidak bermanusiawi John Tabo dan Ones Pahamul berencana akan melantik tim sukses dan relawan di delapan kabupaten di Papua pegunungan dalam beberapa hari ke depannya dari Wamena Papua pegunungan tim liputan Noken Live melaporkan kemudian kemudian chung tepat para beri